Pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menggeledah kantor Dinas Peternakan Kabupaten Blora terkait dengan kasus pungli dalam program inseminasi sapi dengan kerugian negara sebesar 600 juta rupiah di tahap awal. Hal tersebut dikatakan oleh asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ketut Sumedana. Dari pemeriksaan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti bukti-bukti pungutan dan juga bukti pengeluaran anggaran yang diserahkan ke UPT serta berkas lainnya. Ketut Sumedana menjelaskan modus yang dilancarkan oleh Oknum Dinas Peternakan yakni anggaran masuk ke Dinas Peternakan kemudian ke UPT dan menyerahkannya ke peternak sapi. Selanjutnya dari UPT memungut lagi ke para peternak sapi. Dijelaskan pula kasus pungli tersebut terjadi dalam program sapi hamil tahun 2017 sebesar 2 miliar rupiah dan telah diakui oleh Oknum Dinas Peternakan yang memungut ke peternak sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya Kejati Jawa Tengah akan melakukan pemanggilan saksi-saksi baik dari UPT Peternak maupun dari Dinas Peternakan Kabupaten Belora. Tadi pagi tim turun sekitar 15 orang dari Kejati Jawa Tengah melakukan pengeledahan di Dinas Peternakan Belora. Dokumen yang diamankan tadi disampaikan kepada kami disini berupa dokumen perjanjian kontrak kerja. Modusnya itu adalah perkara uangnya masuk ke Dinas Peternakan kemudian masuk ke UPT. UPT menyerahkan kepada semua peternak dari UPT dan lagi memungut kepada peternak.